Hasil sementara, babak 32 besar, China Open 2023. Di babak pertama sektor ganda putra, Leo Daniel, harus kalah dari unggulan ketiga asal China, Liang Wei Keng, Wang Chang, dengan dua game langsung, 15-21 dan 18-21, dalam durasi 36 menit. Di babak pertama sektor tunggal putra, Cesar Hiren Rustavito, berhasil mengalahkan pemain India, Priyanshu Rajawat, dengan skor 21-13 dan 26-24, dalam durasi 41 menit. Di babak pertama sektor tunggal putri, unggulan kedelapan asal Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, harus kalah dari pemain Vietnam, Thuy Lin Muen, dengan skor 15-21 dan 14-21, dalam durasi 32 menit. Di babak pertama sektor ganda campuran, Praven Melati, berhasil lolos ke babak 16 besar, usai mengalahkan unggulan ketujuh asal China, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, dengan rubber game, 21-16, 12-21, dan 21-16, dalam durasi 1 jam. Rinov Pita, berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Chang Kochi, Li Qi Chen, dengan tiga game, 21-19, 16-21, dan 21-19, dalam durasi 1 jam 4 menit. Dejan Gloria, juga berhasil menang atas pasangan Chinese Taipei, Yang Po Hsuan, Huling Fang, dengan skor 21-16, dan 21-14, dalam durasi 38 menit. Di pertandingan selanjutnya, Jonathan Christie, akan melawan pemain China, Weng Hongyang. Fajar Rian, akan melawan ganda putra Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Dan Chico Aura Dwiwardoyo, akan melawan pemain peringkat satu dunia, Victor Axelsen. Terima kasih telah menonton!